Oke guys, welcome back to Marshmallow, balik lagi sama gue, hello, kali ini kita akan membahas gimana cara untuk meningkatkan battle point kalian ya, tapi sebelum itu mohon bantuannya bagi kalian untuk menekan tombol like dan juga subscribe, biar gue lebih semangat bikin video ya guys. Oke, jadi pada awal saat bermain, CP gue itu masih rendah banget dan ya untuk meningkatin CP itu lumayan sulit ya menurut elo ya, jadi disini elo bawa bagi-bagi tips untuk para free player agar CP kalian itu atau BP kalian itu meningkat guys. Ya, disini kalian langsung aja untuk lihat disini, yang garis 3 kalian pergi ke Miru Class. Nah, disini adalah dimana CP kalian berada ya, sekarang CP elo itu 139 ribu, tapi harusnya rekomendasi CP itu di level ini itu adalah 212 ribu. Ya, memang cukup jauh untuk mengejar ketertinggalan ini, tapi ini bisa dicapai kalau kalian rajin beli paket ya, alias bukan free player, jadi pay to win gitu guys. Jadi pasti CP kalian itu lebih tinggi kalau kalian rajin beli paket tuh, berhubung kita free player, ya gitu lah. Oke, jadi yang pertama adalah equipment kalian itu harus kelasnya itu tinggi guys. Jadi, maksudnya kelas S itu lebih bagus daripada kelas T. Nah, kalian lihat disini ya. Nah, ini kalian lihat ya guys. Jadi, kalian itu harus bisa grinding untuk equipment kalian, biar kelasnya itu lebih bagus guys. Karena di setiap kelas itu, efek yang diberikan itu lebih tinggi ya. Jadi, paling rendah itu T, dari T1, T2, T3, T4. Laju. Lalu, yang paling tinggi itu ada S, ada S1, S2, sampai dengan S6. Dan semakin tinggi, semakin bagus guys. Disini elo sudah ada beberapa yang ada S4 ya, tapi juga ada beberapa masih S2 nih. Karena buat dapetin equipment kelas yang lebih tinggi, S3, S4, S5, sampai dengan S6, itu lumayan susah ya. Jadi, kalian harus rajin-rajin grinding di sini, di Giant Boss untuk dapetin senjata. Terus juga di Abyss Ruins. Nah, ini ya, cara-cara untuk dapetinnya. Terus juga di Ancient Ruins. Walaupun kadarnya itu agak susah sih ya, untuk dapetinnya. Oke, selanjutnya ada di tingkat equipment kalian, atau di Enchance ya. Di Enchance nih. Nih, Enchance equipment kalian. Caranya, ya kayak ini, kalian harus beli bola-bola ini dulu, buat di Upgrade guys. Atau di Enchance gitu ya, di tinggiin levelnya gitu. Kalau di sini, kita coba Enchance aja. Nah, kalian klik di sini, tentukan target level kalian, yang ingin di Enchance, sampai dengan level berapa gitu ya. Biar lebih rapi gitu guys. Nah, kayak gini kan. Kalau misalnya udah di Enchance, kayak gini senjatanya kita Enchance nih guys, sampai maksimal. Dan juga ini, kita Enchance lagi. Sampai dengan level 75. Dan dia, lihat nih, CP lo langsung bertambah kan, karena kalian upgrade-upgrade senjata guys. Di Enchance gitu ya. Jadi ini kuncinya buat naikin CP kalian. Semakin tinggi, semakin bagus, karena dia nambahin statusnya meningkat guys. Dan selanjutnya adalah upgrade skill dan increase CP. Oke, gitu. Jadi skill kalian itu harus wajib di-upgrade ya. Karena di sini ada 4 slot. Untuk sword, archer, mage, dan juga gunman. Dan di sini, elo itu fokusnya lebih ke archer. Jadi, skillnya itu pasti difokuskan ke sini. Dan kalian lihat di sini, ada yang masih level 1. Sebenarnya ini bukan level 1 guys. Tapi ini skill yang sudah di-awaken. Nah, awaken itu membutuhkan material yang seperti ini. Ya, dan di sini kita akan langsung coba aja untuk di-upgrade ya. Ini level 9 sekarang, kita upgrade. Dan CP-nya itu meningkat nih guys, level up. Dan setelah level 10, di sini ada awaken quest. Jadi kalian selesaikan quest, jadi dia akan langsung ulang lagi dari level 1. Tapi frame-nya berbeda. Frame berbeda dan juga tentunya statusnya untuk attack-nya makin tinggi guys. Gitu. Ya, itulah fungsinya dari ini. Dan kita upgrade-upgrade dulu ini untuk skill-skill utamanya ya. Gini guys. Untuk skill ya. Itu kalian wajib banget kalian tingkatin ya. Semakin tinggi, semakin sakit damage kalian guys. Untuk di-hit. Untuk nge-hit monster ya. Lalu berikutnya adalah spirit. Kita perlu juga untuk upgrade spirit. Gimana caranya? Yaitu dengan memberikan makan ya. Kayak ini nih. Nih, kalian kasih max. Max. Tapi kalau untuk senjata, hello saran ini jangan kasih makan ya. Karena senjata ini kalian bisa trade-kan ke NPC atau dijual guys. Ya, kita langsung feed. Dan otomatis CP kalian juga bisa langsung meningkat guys. Oke, itu tick-nya. Terus ada lagi untuk flower fairy ya. Flower fairy. Ini lebih ke gacha sih. Jadi, ke gacha kalian dapetin banyak flower fairy dengan elemen yang banyak. Kita itu ada 4 elemen atau 5 ya. 5 elemen pokoknya. Dan kalian tinggal itu aja. Di advance-in aja. Kalau udah banyak gacha. Terus ini yang pertama. Terus juga selanjutnya itu kalian bisa upgrade-in nih. Kayak gini. Upgrade levelnya ya. Biar lebih tinggi lagi. Nah, kayak gini. Kita upgrade. Kita upgrade sampai dengan menetop. Nah, kalian lihat. CP elo langsung berubah jadi 140 ribu guys. Dan untuk upgrade-nya ini membutuhkan EXP. EXP ini kalian tinggal cari aja disini ya. Cara-carinya. Kalian tinggal klik aja satu-satu. Pasti bisa dapetin. Dan selanjutnya ada di ini. Quality flower fairy yang elo bilang tadi. Karena semakin bagus quality flower fairy yang kalian dapet. Ini bakalan makin tingkat sih. CP kalian bakalan lebih bagus guys. Utamakan minimal superb ya. Atau lebih ke atas lah mythical gitu ya. Terus juga di upgrade. Ya, kayak elo bilang tadi kan. Di upgrade levelnya sampai dengan mentok guys. Gitu. Nah, ini untuk summon. Rajin-rajin gacha ya. Sebenernya kalau buat free player. Gampang sih untuk rajin-rajin gacha. Kalian itu wajib kumpulin aja ini nih. Summon seed currency. Ya, biarpun. Yang didapet juga ini-ini aja. Tapi at least kalian punya. Flow fairy untuk. Level superb guys. Oke. Dan selanjutnya ada di crystal. Combine crystal dan crystal. Nah, ini ya. Crystal-nya. Dan utamakan crystal kalian itu. Levelnya minimal level 2. 2 gitu ya. Kayak gini. Level 2, 3, 4, dan 5. Semakin tinggi semakin bagus. Dan kemarin itu elo lagi bener-benerin ini. Crystal ya. Karena banyak banget level 1 yang elo pasang. Sehingga. Ya, CP-nya mungkin agak berkurang. Tapi. Nanti lebih berkualitas. Kalau udah kekumpul semua guys. Ini. Ini kuncinya ya. Jadi kalian bisa combine. Buat ngasilin. Level 2, level 3, level 4, level 5. Selain combine juga kalian bisa untuk. Buat sendiri ya. Nah, kayak gini. Produce crystal. Nah, kayak gini guys. Kalau kalian udah sampai bawah. Kalian bisa. Ngebuat. Medium crystal level 2. Minimal ya. Gitu. Selain crystal. Itu adalah unlock custom skin. Sebenernya kalau skin ini lebih ke level kalian ya. Misalnya kalian. Ini tadi advance equipment. Ke legendary T2. Kalian unlock ini. Ke antique. Kalian unlock ini. Dan sisanya ya. Masih banyak sih. Nah, ini hasil dari gacha ya. Eh, dari itu. Login harian ya. Dan sisanya itu kalian tinggal upgrade-upgrade aja. Dan ini ada beberapa yang didapat dari gacha ya. Gacha NPC guys. Jadi sebenernya kalau ini. Kalian hoki-hokian aja sih kalau gacha sih. Sama tergantung dari duit ya. Kalau kostum. Makanya disini. Kostumnya Elor itu masih jelek ya. Dan juga tulisannya harus try harder. Atau mencoba lebih keras lagi guys. Oke. Nah, dan ini adalah. Kalian harus mengeksplorasi kuncinya ya. Jadi kalian eksplorasi yang ada disini guys. Adventure book ya. Lokasinya ada disini. Adventure book. Kalian harus ningkatin semuanya ke level maksimal. Nah, kalau ini kan kita udah ketemu semua nih. Setelah ketemu nanti akan naikin CP kalian juga guys. Kayak gini ya. Usahakan sampai levelnya tuh maksimal. Biar kalian dapet tambahan efek lagi guys. Kayak gini. Ini masih butuh XP tambahan. Caranya nambah XP itu kalian hit monster ini sebanyak mungkin. Sampai dengan dia levelnya max ya. Gitu. Semakin banyak yang kalian produksi. Semakin naik ini nanti adventure booknya ya. Sekarang udah 58%. Udah lumayan sih. Selain itu yang terakhir adalah high quality equipment ya. Kayak gini caranya. Oke. Yang Elo bilang. Yaitu di advance guys. Jadi sebenernya untuk naikin CP utama itu ya. Yang pertama kalian harus dapetin class equipment yang lebih bagus. Yaitu minimal kelas S ya. Kelas S. Terus yang kedua. Kalian harus enchance ini sampai plus 200 maksimal guys. Jadi di enchance ini buat naikin basic skillnya. Lalu yang terakhir. Kalian itu bisa dapetin atau ningkatin advance-nya. Yaitu tingkatan yang disini guys. Nah tingkatan yang disini. Jadi dari epic ke superb. Ke superb T1. Ke legend. Legend T1. Legend T2. Sampai dengan antique. Sampai dengan paling ujung ini mythical guys. Mythical ini udah paling mentok. Jadi yang pastinya bahan-bahan yang dikumpulin juga agak sulit ya. Jadi Elo langsung kasih contoh disini untuk naikin advance ya. Kalian perlu mengumpulkan bahan ini. Ya essence. Dan juga ini. Mithril. Ini sangat berguna kali untuk advance equipment kalian guys. Kita langsung advance aja. Satu. Dan kalian lihat. Disini. CP Elo langsung ningkat drastis. Lumayan banyak guys. Karena semakin tinggi tingkat advance-nya. Maka CP kalian juga makin ningkat. Oke. Dan cara untuk gaternya ada beberapa banyak ya. Tapi yang paling sering Elo gunakan ada ini. Nocraft ya. Nocraft. Hasil dari mining guys. Ini. Kalian klik aja disini. Cara mendapatkannya. Yaitu dengan cara main. Dan untuk yang terakhir. Agar CP kalian lebih meningkat adalah. Upgrade star map kalian. Jadi fungsi dari star map ini. Lebih ke meningkatkan basic status karakter kalian guys. Jadi kayak gini. Kita bisa upgrade-upgrade semua guys. Sampai dengan level 30. Per statusnya ya. Jadi disini kalian bisa lihat. Disini ada protect. Resistance. HP. Restore. HP juga. Restore lagi. Protect. Resistance ya. Jadi kalian lebih pilih sendiri. Misalnya karakter kalian itu mau dikuatin di sisi yang mana. Mau di bagian protect-nya kah. Bagian resistance. Atau bagian restore. Atau bagian darah kalian. HP-nya ya. Kalian bisa pilih aja. Dan disini Elo belum upgrade sama sekali. Karena apa? Disini kan stardustnya sudah lumayan banyak nih. Kan Elo belum mau upgrade. Karena. Di bagian sini ya. Ini akan terbuka di level 110. Dan Elo ingin lihat. Disini itu fungsinya lebih ke apa. Apakah lebih ke critical. Atau lebih ke persistent. Karena Elo lebih butuh. Status critical dan persistent. Buat archer kita ya. Biar lebih sakit gitu guys. Makanya Elo masih menabung dulu. Nggak mau ngabisin-ngabisin dust disini. Nanti kalau misalnya ini udah kebuka. Yang di bawah ini. Level 110. Elo baru akan upgrade. Habis-habisan. Buat ningkatin CP. Elo kasih contoh aja satu ya. Untuk ningkatin CP nih. Nih. Upgrade. CP kalian langsung ningkat guys. Ya memang nomin lain nggak banyak. Tapi lumayan untuk menambahin. Critical atau status kalian guys. Oke. Kurang lebih itu aja sih. Ingin Elo bagiin kepada kalian ya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan. Di luar dari hal ini. Komen aja di bawah. Dan Elo pasti akan tanggepin komenan kalian guys. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.